Sementara itu pemirsa setidaknya ada 15 kali kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dengan kereta api terjadi di perlintasan sebidang di Sumatera Barat sepanjang Januari hingga Agustus 2022. Menindaklanjuti hal itu sejumlah langkah dan upaya dilakukan kereta api Indonesia guna menekan angka kecelakaan salah satunya melalui kampanye keselamatan. PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional Sumatera Barat mencatat dari Januari hingga Agustus 2022 ini sudah terjadi 15 kali kecelakaan pada pelintasan sebidang di Sumatera Barat. Dari angka kecelakaan tersebut terdapat 2 korban jiwa dan 4 orang luka-luka. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Regional 2 Sumatera Barat Muhammad Ari Fathur Rahman selesai kampanye keselamatan di Padang Sumatera Barat baru-baru ini. Menurutnya jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 terdapat 41 kali kecelakaan pada perlintasan sebidang. Dari angka tersebut, 90 persennya atau 37 kali terjadi di perlintasan liar. Sementara sisanya, 2 kali terjadi pada perlintasan resmi yang dijaga dan 2 kali pada perlintasan resmi yang tidak dijaga. Kurangnya kedisiplinan hingga abainya dalam bergendara menjadi faktor tingginya angka kecelakaan antara pengendara dengan kereta api pada perlintasan sebidang. Sehingga berbagai upaya telah dilakukan PT. Kereta Api Indonesia dalam menekan angka tersebut. Salah satunya lewat kampanye langsung dengan tagline berteman. Teklannya adalah berteman, berhenti, tengok kiri kanan, aman, lalu jalan. Jadi kami harapkan supaya pengguna jalan raya mengutamakan perjalanan kereta api dengan cara pada saat ada tanda-tanda kereta api melintas, itu untuk berhenti sejenak, lalu tengok kanan-kiri, jika memang kondisinya aman, baru boleh jalan. Terima kasih telah menonton!